assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai apa kabar semuanya semoga semua dalam keadaan sehat lancar rezekinya selalu dalam lindungannya semoga dimudahkan semua urusannya ya teman teman disini saya mau berbagi ayo kita semangat untuk berberes di pagi hari kita bangun kita sholat dan kita langsung berberes ya teman teman apalagi yang mempunyai anak kecil agak sedikit rempong tapi kita harus tetap semangat apapun itu kita jalani kita sabar kita ikhlas ya teman teman saya pagi ini berberes tadi bangun pagi sudah sholat ini saya berberes agak siangan dikit ya karena tadi si kecil sempat minta biasalah ya minta susu minta apa ya agak repot jadi saya beresin tempat tidur agak siang ya teman teman ya semoga teman teman yang di luar sana selalu semangat ya menjalani aktivitas tiap hari hanya itu itu aja semoga apa yang kita lakukan semuanya ladang pahala untuk kita semua ya teman teman ya dan disini saya membereskan tempat tidur saya saya geberesin semuanya saya turunin saya geberesin dan saya rapihkan lagi teman teman seperti itu ya dan untuk spray ini belum saya ganti ya karena belum terlalu lama ya dan kebetulan masih bersih jadi saya masih pakai spray yang sebelumnya seperti itu teman teman dan saya ini lanjut lipat lipat semua yang ada karena di rumah saya ini kan semuanya sederhana ya jadi biasa-biasa aja gak seperti vlog-vlog teman teman di luar sana ya sudah mewah sudah apa segala macem cuma kita tetap harus bersyukur apapun yang kita punya ya teman teman ya yang intinya disini kita semangat untuk beraktifitas sebagai ibu rumah tangga ya teman teman ya dan disini saya lanjut bereskan ruang tamu ya karena kalau malam itu bekas main si kecil anak-anak itu kotor ya kadang-kadang mereka makan di sofa terkadang saya tegur makan jangan di sofa kakak mama cuman kan namanya anak-anak ya kita juga capek ya kalau ngomong melulu seperti itu dan akhirnya ya sudah lah kita bereskan saja pagi-paginya setelah saya beresin ruang tamu saya lanjut lagi garasi saya sapu ya kebetulan kemarin garasi mobilnya sempat keluar jadi sudah saya rapihin disini saya sapu kalau untuk garasi saya sirem jarang ya karena ada ini ya ada mobil kalaupun disirem ya bagian-bagian yang ini aja bagian-bagian yang memang gak ada barangnya gitu teman teman dan ini saya lanjut lagi bersihkan depan ruang tamu ya tapi yang di bagian luar kebetulan kita tuh barang terlalu banyak ya teman-teman motor aja disini kadang motor kakak ditaruh di sebelah sini motor airnya taruh dekat mobil motor saya taruh dekat mobil dan jadi sempit ya sebenarnya ya tapi ya mau gimana lagi ya semua itu walaupun gak bagus walaupun barangnya biasa aja tapi kita butuh kita perlu jadi ya sudah kita bersyukur walaupun sempit ya udahlah ya disyukuri aja apa yang kita punya deh gitu aja yang penting barang itu bermanfaat untuk kita pakai sehari-hari ya teman-teman ya semoga di luar sana yang masih belum dikabulkan doa-doanya semoga semua doa dikabulkan dan semua rezeki dilancarkan ya apa yang kita inginkan lekas cepat terkabul ya buat teman-teman di luar sana mungkin ada yang pengen punya anak kecil rumah kendaraan segala macam semoga semua itu cepat terkabul ya kita harus sabar pada intinya sabar pasti Allah akan memberikan di waktu yang tepat ya teman-teman ya disini saya lanjut sapu-sapu padahal setiap hari disapu ya teman-teman ya cuman tetap aja ya namanya di depannya jalanan ya buat jalanan yang gak umum sih tapi bolak-balik termasuk jalan utama untuk di komplek jadi debunya banyak teman-teman disini dan setelah saya sapu-sapu segala macam saya lanjut tutup pagar dan ini baru disirem kemarin ya jadi saya gak disirem lagi untuk keramiknya kebetulan kalau keramik saya ini kalaupun di pel gak bisa karena keramiknya tuh kasar jadi memang bener-bener kasar dulu pikiran saya waktu bangun buat keramik ini pikiran saya supaya gak licinya untuk mobil ternyata kasar jadinya harus disikat memang kalau udah disirem dan setelah saya bebersih segala macam saya langsung lanjut lagi masak ya teman-teman ya saya disini tumis bakso sama cabai bawang ya terus saya tumis kangkung oh maaf yang ini gak pake cabai ini pake tomat karena disini saya ada anak kecil saya masak dua macam kalau mau yang pedas saya pisah kalau mau yang gak pedas ya buat anak-anak berarti saya masak duluan dan untuk yang ini saya masakan untuk anak-anak ya tinggal nanti sayur sama dadar telor ya terkadang masakan saya masih sederhana teman-teman gak seperti orang-orang ya mungkin mewah-mewah masakannya saya tuh lidah kampung ya karena saya orang Jawa jadi seneng ya makanannya ya makanan kampung dan disini ini udah selesai untuk masak kangkung buat anak-anak isinya bakso tomat sama bawang itu aja teman-teman kalau untuk yang masakan anak-anak dan saya disini langsung goreng tahu dan kita menu-nya gak jauh-jauh ya teman-teman ya tahu dan tempe seperti itu namanya juga makanan sederhana ya saya goreng tempe disini sampai agak kering karena pak suami kebetulan seneng kalau kayak tempe garing tahu agak garing jadi gak suka yang masih agak lembek gitu ya dan disini udah selesai saya lanjut lagi masak kangkung yang pedes yang pakai cabai yang untuk kita yang untuk saya dan ayahnya untuk suami dan disini saya tumis bawang putih terus ada cabai setelah wangi saya masukkan untuk bakso nya dan ini sudah wangi ya teman-teman ya saya masukkan bakso nya setelah ini saya gong serang gong serang gong serang gong serang saya masukkan kangkung nya pumpunya seperti biasa ya teman-teman roiko garam dan saus tiram itu aja udah enak ya sama gula sedikit aja karena kebetulan saya gak suka makanan agak yang manis-manis gitu ya jadi kalau masak apa juga kadang gak pakai gula kadang pakai gula kalau udah keasinan udah mepet baru tambahin gula seperti itu ya dan ini saya tambahkan saus tiram nih teman-teman disini jadi kebetulan kalau masak kangkung saya demen yang hijau ya cuman masak kangkung nya kan buat sendiri ya bagusnya sih saya pernah lihat tips di inilah ya di media sosial gitu bagusnya pakai itu ya dipakai soda ya kalau gak salah soda kue itu supaya tetap hijau tapi disini saya gak pakai ini karena saya pikir buat saya aja buat saya kita ini gitu ya dan ini masih tetap hijau tapi setelah dingin ternyata dia agak sedikit hitam ya mungkin karena panas di dalam mangkok jadinya dia warnanya berubah dan kalau untuk tumis kangkung kebetulan boleh dikonsumsi palingan 6 jam ya teman-teman yang lebih dari itu sebenarnya gak boleh apalagi dipanasin gak boleh sama sekali karena katanya mengeluarkan zat musti teman-teman ya dan ini sudah selesai untuk tumis kangkungnya ini mantul banget ya teman-teman ya pakai nasi anget-anget terus disini saya lanjut lagi sebetulan si kakak minta tongkol ya jadi saya goreng tongkol itu sudah dicuci ya sudah dicuci bersih saya goreng tongkolnya dan bumbunya seperti biasa bawang bombay bawang putih cabai kebetulan si kakak kan bisa ya makan sedikit pedis jadi saya pakai cabai rawit merah ya yang pedis terus setelah ditumis ini saya lanjut lagi ke tongkol ya tongkol yang tadi sudah digoreng itu sudah garing tapi gak terlalu garing ya karena kalau terlalu garing nanti keras dan saya lanjut lagi memotong cabai-cabai dan saya taruh cabai yang hijau ya karena ada kebetulan ada sisa cabai dari kayak beli menduan gitu ya terkadang ada cabai-cabai yang sisa jadi saya cebur-ceburin aja kebetulan saya suka makan cabai yang utuh yang sudah dimasak ya seperti itu teman-teman dan ini tongkol yang sudah dimasukkan bumbunya biasa seperti tadi garam royko sama saya taruhin lada sedikit ya untuk bumbunya seperti itu disini tuh gak tau kenapa ya kalau misalnya masakan ada cabai utuhnya tuh bikin nafsu banget makan dan ini enak banget menurut saya karena saya memang lidahnya lidah biasa aja gak biasa makan mewah makan mewah sesekali di luar sesekali ya tapi gak sering kecuali kalau misalnya kayak anak minta bunda udah lama gak makan di luar kita makan di luar itu juga gak jauh-jauh teman-teman KFC Magdi pokoknya ya kayak gitu-gitulah ya burger-burger ayam-ayam gitu kalau makan di luar gak yang gimana gitu gak maksudnya masih biasa aja dan ini sudah saya angkat ya sudah matang untuk tongkolnya si kakak seneng banget kalau masak tongkol ini gitu teman-teman dan ini sudah matang tadaaa mantap ya itu kameranya sedikit putih banget itu kayaknya ring lightnya atau kameranya kurang fokus ya teman-teman mohon maaf ya dan ini sudah matang makanan sederhana saya dan untuk setelah makan saya langsung potong buah naga kebetulan ada buah naga oh iya teman-teman terima kasih yang sudah menonton video saya dukung terus channel saya terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati